Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak semakin mengganas di desa Sukajaya, Kecamatan Cimahi, Keupatan Kuningan. Hingga Minggu 7 Agustus 2022, pemerintah desa setempat melaporkan sebanyak 117 kerbau dan 10 sapi terpapar penyakit ini. Dalam video yang direkam PMDES, tampak kerbau warga bergelimpangan di sebuah lahan yang sudah tak sanggup berdiri dan dirawat seadanya oleh para pemilik. Kasih Tapem Desa Sukajaya ayat menerangkan, Untuk sementara pemilik ternak mengaku pasrah, melihat kerbau mereka bergelimpangan dan hanya merawat dengan pengobatan tradisional. Dari jumlah yang terpapar, 103 ekor diantaranya telah diberi vaksin, 3 ekor dilaporkan mati, dan 13 ekor terpaksa dijual warga dengan harga yang sangat murah. Dari harga normal 20 juta per ekor kerbau sehat, kini hanya dihargai separuh harga saja. Mengganasnya PMK di desa Sukajaya, membuat pihak PMDES berharap PMK Kuningan mengambil tindakan cepat, yaitu pemberian vaksin atau pengobatan. Pumbu Siabudin, RCTV Kuningan